Intro 1-2 hari ini beredar banyak dan saya dikirimin dari teman-teman tentang beredarnya penolakan dari intelijen Amerika, dari CIA yang dinamakan apa itu? National Endowment Demokrasi itu menolak pencalonan gender corona war ini kalau saya baca dari beberapa kalimatnya karena sumbernya juga tidak jelas ini kayaknya memang dibuat seperti teror kepada pendukungnya gender corona jadi sehingga orang bisa takut ini kalau nanti Amerika masukkan di Google malah sudah ada angkanya berapa juta-juta dolar atau apa setiap demonstrasi itu katanya dibiayai oleh Amerika seperti yang kita katakan tadi bahwa dari narasinya dari apapun itu sudah bisa dibaca bahwa ini memang sifatnya menteror dan ini sebuah strategi kalau menurut saya tapi yang mereka lupa adalah kondisi Indonesia saat ini itu tidak seperti tahun 60-an tidak seperti tahun, bahkan tahun 90-an karena perubahan dunia saat ini itu membuat suasananya sangat jauh berbeda jadi dominasi Amerika dan sebagainya itu sudah tidak seperti dulu lagi Amerika sekarang sudah ada China, ada India bahkan adanya BRICS yang sekarang sedang angan-angannya untuk didolarisasi itu itu kan cukup mengawati Amerika tapi kalau dikaitkan dengan pergerakan yang dilakukan Pak Jokowi itu memang masuk di akal karena Pak Jokowi harus dihentikan gitu dihentikan langkahnya karena memang Eropa, Amerika itu pada tidak setuju dirugikan oleh langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi tapi waktu Pak Luhut Bingsar Pandia Iban ketemu Direktur INF di New York dua minggu yang lalu dengan, apa itu, Katrina ya menjelaskan bahwa memang negara berkembang itu kalau mau maju harus maju sendiri tidak boleh ada pertolongan untuk baru bisa maju kapan bisa dimajukan sama orang yang mau nolong negara yang tidak maju itu kan sebenarnya menjadi pasar bagi negara-negara maju gitu contoh beberapa, apa, beberapa rumah material dari Indonesia dikirim mentahan terus dibalikkan lagi untungnya berlipat-lipat gitu itu yang mereka sekarang shock gitu kan dari mulai minyak kelapa sawit sekarang ada nikel, ada jembaga dan sebagainya yang semua diminta Pak Jokowi untuk diolah minimal setengah jadi di dalam negeri Indonesia itu yang mereka tidak mau nah, dari teror yang tadi saya sampaikan itu yang beredar mungkin tawan-tawan sekalian juga membaca dari VR Group dan sebagainya itu bisa kebaca kemana arahnya dan kalau itu dilibatkan oleh persaingan pencapresan kita juga sudah bisa ngebaca karena dua lawan Pak Jokowi ini kan memang ada sedikit bau-bau Amerika ya, quote and quote memang ada bau-baunya kesanalah gitu kan seperti video-video yang pernah kita terima yang kita baca dan sebagainya itu tapi itu tidak apa-apa jadi kita tidak perlu takut dengan teror itu kita harus terus melangkah maju karena kita sudah sepakat bahwa Janjar Pranowo adalah penerus Jokowi Dodo Terima kasih telah menonton!